Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi di channel SDT Mebel channel referensi bagi para tukang ya kali ini kita mau nyobain barang unik ya ini tuh adalah semen vibrator jadi ini tuh alat pemadat semen ya banyak yang request ini ya tapi baru kali ini kita mau cobain karena kita ada proyek juga dan ya kali ini yang mau kita bahas dari produknya Brexter ya jadi Brexter baru aja launching produk terbarunya yaitu sebuah semen vibrator dengan tipenya adalah BT-135-SP dan ya jadi sistemnya dia itu memutar ya seperti board tapi dia punya extension seperti ini ini selangnya ini yang panjang 2 meter jadi mekanisme kerjanya sebenarnya simple aja ya jadi dia di dalam ini ada subnya gitu ya jadi disini dia ada alat penggetarnya di dalam seperti baling-baling kayaknya ya yang mungkin ya intinya dia menghasilkan getaran dari yang besinya ini jadi ini biasa kita pakai kalau bikin tiang corcoran itu kan biasanya kalau ada batu ya kerikil gitu ya itu biasanya kurang padat ya kalau cuma dipukul-pukul atau disiram aja dan alat ini tuh fungsinya adalah sebagai pemadat beton ya dan ya nanti kita akan cobain seperti apa cara kerjanya dan ya untuk produk bruster ini kalau temen-temen tertarik langsung aja link belinya di breakster official ya untuk linknya nanti saya sertakan aja di deskripsi oke lah jadi udah sistem kerjanya udah paham lah ya dan oke sekarang langsung aja saya mau unboxing dulu seperti apa alat utamanya ya untuk packagingnya ciri as breakster ya warna buah-buah gelap seperti ini dan tampilannya cukup menarik ya di bagian atas disini kalau temen-temen perhatikan ada tipenya ya BT-135 strip SV breakster semen vibrator pilihanku dan ya disini kalau temen-temen lihat bentuknya seperti ini dan ada tipenya ada ya seperti itu aja ya di bagian samping sini fungsinya getaran kencang semen turun dan merata seperti itu dan ya seperti itu aja sih untuk keterangan-keterangan speknya disini bisa kita lihat dayanya hanya 900 V ya poltase 20 V 50-60 Hz untuk RPM-nya 4500 dan diameternya di 35 5 mili ya seperti itu oke langsung aja ya kita lihat seperti apa isinya nah ini ada handle ya seperti handle berinda dan ya ini ada buku manualnya dan ada cadangan karbon berasnya dan ya seperti ini ya temen-temen bisa baca sendiri di post aja videonya oke selanjutnya kita lihat ya ini tuh udah kosong dan unitnya itu seperti ini aja nah seperti ini ya seperti apa ya seperti bor seperti rotary hammer gitu ya dan ya disini kalau kita lihat untuk build quality-nya udah oke ya udah oke udah mantap di bagian depan ini mekanisme gear-nya oh dia gak pake gear sepertinya ya oh ada-ada dan ya disini kalau temen-temen bisa lihat ini dia untuk sub penyambungnya dan ya untuk karbon berasnya sendiri disini dan disini ya dan disini ada triggernya disini bisa lock nyala terus dan ya disini ada keterangan lagi kalau kita perhatikan dia disini cuma ada keterangan semen vibrator BT-135 SP ya spek udah kita baca tadi ya 35 mili sepertinya ini ya ukuran untuk selangnya seperti itu dan ya untuk menyambungkan selangnya kita tinggal hubungkan nah seperti ini ya ini ujung selangnya tadi ini ketika tinggal kita hubungkan aja untuk fleksibel yang seperti ini dan ini tinggal kita kunci berlawanan arah jarum jam seperti ngebuka nah seperti ini oke sepertinya kita lepas dulu ya nanti kita pasang lagi aja waktu eksekusi di luar ya seperti itu ya jadi dia mekanismenya cuma muter gitu aja sih dia vibratornya ada di bagian ujung selangnya dan ya seperti itu aja sih untuk alatnya nah sekarang kita coba tes nyalakan dulu ya oke kita coba tes nyalakan ya ya oke seperti itu aja ya seperti bor cuman dia torsinya ini pasti gede sih ya oke lah kalau gitu langsung aja ya kita cobain di luar kira-kira seperti apa kinerjanya oh ya ini handlenya bisa pasang di samping sini ya oke kalau gitu langsung aja kita teskan ya Nah disini teman-teman bisa perhatikan ya Gelembung-gelembung udara yang terjebak di dalam adonan semen itu keluar semua Saat terkena getaran vibrator dari breakster ini Nah gelembung udara ini yang bisa membuat adonan semen menjadi tidak padat dan kuat ya Kalau dia terjebak di dalam adonan Makanya kalau dia keluar seperti ini maka nanti hasilnya akan lebih maksimal Terima kasih telah menonton 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 Oke mantap ya Ya oke ya itu tadi dari hasil uji cobanya Nah secara fungsi bisa saya katakan ini tuh bener-bener efektif ya Ya bisa kita lihat tadi gelembungnya naik semua ke atas ya Nah jadi ya bisa dikatakan untuk corcoran ya itu semua langsung padat ya kalau dulu sih saya paling menggunakan rotary hammer ya saya getar-getarkan juga tapi ya menurut saya tidak se-efektif yang menggunakan alat vibrator yang khusus semen seperti ini ya bisa dikatakan ini cocok sekali buat tukang-tukang bangunan ya ya untuk corcoran tiang nah ini tuh bisa dikatakan sangat dibutuhkan sekali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oh ya sedikit mau saya tambahkan juga setelah pemakaian pastikan untuk selang vibratornya ini bener-bener dibersihkan ya karena kalau ada sisa-sisa semennya itu bisa merusak mekanisme di dalamnya jadi untuk pemakaian nyangka panjang teman-teman juga bisa sesekali dibuka ya di bagian depan selang vibratornya itu ada cowakan untuk kuncinya itu bisa dibuka dan bisa dibersihkan di dalamnya. Dan ya mungkin itu aja sih pembahasan kita di video kali ini kalau ada masukan juga dari teman-teman silahkan aja ditambahkan di kolom komentar ya semoga video ini bermanfaat kita kembali lagi di video-video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh